Stainless steel vs aluminium Kedua bahan ini biasa digunakan dalam segala hal Mulai dari peralatan dapur hingga suku cadang mobil Tapi, apa yang membuat mereka berbeda dan mana yang lebih baik? Selamat datang kembali di Youtube Channel SMS Perkasa Di video kali ini, kita akan membahas tentang Dua material yang paling populer dan digunakan di banyak produk Tak lain dan tak bukan adalah stainless steel vs aluminium Stainless steel adalah paduan dari besi, nikel, dan juga kronium Stainless steel ini terkenal karena kekuatan dan ketahanannya terhadap korosi Di sisi lain, ada aluminium Aluminium adalah logam ringan yang sering digunakan Karena rasio kekuatan terhadap berat Dan ketahanannya terhadap korosi juga tidak kalah dengan stainless steel Keuntungan stainless steel vs aluminium Stainless steel adalah material yang sangat kuat dan pah lama Yang dapat menahan banyak keausan Material ini tahan terhadap korosi Sehingga membuatnya ideal untuk digunakan di lingkungan yang mungkin terkena uap air atau zat korosif lainnya Selain itu, stainless steel mudah dibersihkan dan juga dirawat Yang menjadikannya pilihan populer untuk peralatan, memasak, dan produk yang lain yang harus sering dibersihkan Sedangkan aluminium adalah bahan yang jauh lebih ringan daripada stainless steel Yang membuatnya ideal untuk digunakan pada produk yang beratnya menjadi perhatian Seperti mobil dan pesawat terbang Material ini juga tahan terhadap korosi Sehingga menjadikannya pilihan tepat untuk produk luar ruangan seperti furniture, teras, dan sepeda Selain itu, aluminium merupakan penghantar panas yang sangat baik Sehingga menjadikannya pilihan populer untuk peralatan memasak Kekurangan stainless steel vs aluminium Salah satu kelemahan stainless steel adalah harganya yang bisa sangat mahal dibandingkan bahan lain seperti aluminium Ini juga bisa sulit untuk dikerjakan karena merupakan bahan yang lebih keras Sehingga memerlukan alat khusus untuk memotong dan membentuknya Selain itu, stainless steel itu juga cenderung mudah tergores Yang seiring waktu dapat mempengaruhi tampilannya Meskipun aluminium adalah logam yang ringan Namun tidak sekuat stainless steel Itu membuat material ini dapat dengan mudah penyok atau rusak Yang dapat mengurangi umurnya juga secara keseluruhan Selain itu, aluminium itu lebih cenderung menimbulkan korosi daripada baja tahan karat Terutama jika terkena kelembapan atau zat korosi lainnya Jadi, material mana yang lebih baik itu sangat tergantung pada kebutuhan khusus Anda Jika Anda mencari bahan yang kuat, tahan lama, dan tahan terhadap korosi Jadi, stainless steel adalah pilihan yang sangat tepat Tetapi, jika Anda mencari bahan yang lebih ringan, yang mudah dikerjakan Aluminium mungkin pilihan yang tepat Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar ya Thank you for watching Semoga video ini dapat membantu Anda memberi pemahaman yang lebih baik Tentang perbedaan antara stainless steel dan juga aluminium Jika Anda memiliki kebutuhan stainless, langsung saja cek link yang ada di description box ya Kalau gitu, see you in the next video Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk mendapatkan informasi seputar produkusi dan baja lainnya Pilihan cerdas untuk konsumen bijak Salam Perkasa